Jika kejahatan itu terjadi, jika kondisi itu terjadi di dalam Polri Polri kan mengetahui undang-undang Polri tahu tentang hukum di negara ini Tentulah Polri tahu apa yang akan dia lakukan Apa yang lebih baik yang dia lakukan Sekian Baiklah untuk menjawab intervisi tersebut Kita bisa berpedoman kepada fakta bahwasannya Salah seorang Polri itu Sustodwagri memilih konflik dengan bibit dan canda dari KPK Inilah memicu di mana adanya suatu lambang antara jisak dengan buaya Yaitu jisak dan buaya melambangkan bahwasannya Polri dan KPK tidak bisa digabungkan Kemudian Saya akan melanjutkan argumen saya mengenai fakta lapangan tadi atau fakta empiris Dari fakta empiris kita ketahui bahwasannya untuk masuk ke dalam polisi Kita membutuhkan biaya yang sangat besar Nah apabila polisi tersebut masuk menjadi salah satu anggota KPK Ada kemungkinan bahwasannya Ada suatu perasaan atau ada suatu motivasi mereka Untuk berusaha